Halo guys people, balik lagi sama aku, Ganjar ya kayak Paper Clocks Oke teman-teman, gimana kabarnya? Semoga kita selalu berikan kesehatan dan kelancaran rezeki Amin! Oke teman-teman, untuk video kali ini, aku udah kedatangan salah satu brand dengan genre yang mungkin sebelumnya belum pernah aku review gitu ya Belum pernah aku bahas temanya, yaitu adalah tema metal Jadi clothingan, bener-bener clothingan metal gitu ya Nah jadi aku belum tau nih, asal-usulnya brand ini ya Ownernya sih kalau ditulisannya, bukan owner sih, lebih ke brand ambassador gitu ya BA-nya itu adalah si Anggi, vokalis dari Revenge The Fate Nah kalau misalnya kalian udah tau band dari Revenge The Fate Nah pasti kalian udah gak asing lagi sama vokalisnya Tapi terlepas dari itu, mau dia BA atau dia ownernya Ini emang clothingannya adalah yang gak jauh-jauh sama kehidupannya dia juga gitu Kehidupan tentang metal gitu ya, bisa dibilang kayak clothingan metal So, daripada kelamaan, ini udah ada paketannya yang dateng Jadi langsung aja kita review dan kita bahas brand metal dari Vampire Kingdom Nah ini dia teman-teman untuk paketannya Ya ini untuk packagingnya seperti ini Dari Vampire Kingdom yang dia kirimkan seperti ini ya teman-teman So, teman-teman kalau misalnya kalian barusan nonton videoku Atau barusan join di channel Paper Clocks ini Jadi untuk unboxing, itu aku akan bahas 5 aspek yang bakalan aku review kali ini Yang pertama dari segi packaging, kelengkapan, bahan, sablonan, dan jahitannya So, teman-teman langsung aja ya Kita unboxing dan review brand dari Vampire Kingdom Oke teman-teman, untuk Vampire Kingdom barusan merilis katalog atau chapter atau series terbaru Dari mereka gitu kan Ini kalau nggak salah chapter ketiga dari Vampire Kingdom Yang bertemakan Art of Murder So, disini aku udah penasaran banget bakalan apa yang dia kirimkan di dalamnya nih ya So, teman-teman untuk packagingnya seperti ini ya Bisa kalian lihat untuk boxnya warna putih dan mirip kayak box pizza gitu kan Terus disini ada tulisan Art of Murder Nah, disini ada Art of Murder Disini ada logonya Vampire Kingdom Ini ada tulisannya Vampire Kingdom Ada bercak-bercak darah gitu ya Nah, di bawah sini ini ada tulisan Grace Felicia Nah, ini aku nggak ngerti Grace ini siapa cuy? Apakah dia ownernya dari si Vampire Kingdom Atau mungkin nama artikelnya gitu kan Untuk yang dia kirimkan ini atau seperti apa Kemudian di sampingnya sini ada tulisan Art of Murder Disini ada Vampire Kingdom Disini ada tulisan Art of Murder lagi So, itu aja kayaknya Langsung aja Oh, ini ada tulisan depannya sini Beware, this box contains the Grace's blood Apakah ini berarti mungkin nama katalognya gitu ya Aku kurang paham juga Jadi langsung aja deh kita buka ya Oke, teman-teman langsung aja kita buka Untuk paketannya ya Packagingnya seperti ini tadi Dan kita lihat dalamnya All right, all right, all right Disini ada Kayak Totback Totback Bentar, bentar Kita buka dulu yang paling ringan dulu aja ya teman-teman Oke, jadi disini ada Sticker Sticker pack gini ya teman-teman Ya, bisa kalian lihat Untuk sticker pack-nya Disini Ada Vampire Kingdom Ada 1, 2, 3, 4, 5 Oke, kita dikasih 5 sticker teman-teman Dan ini udah die cut teman-teman Kalau misalnya kalian order itu Namanya die cut Kalau potongannya seperti ini Kalau nggak salah ya Nah, seperti ini untuk stickernya Kemudian disini ada Totback Oh, bukan cuy Ini Ini bukan totback Ini Wow, bendera sih ini Wah, gokil, gokil Ini ada bendera cuy Ini masangnya Samping ya Ini ada bolongannya Ini kalian bisa masukin tiang Masukin tiang Masukin Kayu atau Apalah pokoknya Bisa kalian masukin disini Terus ini Ya, seperti ini sih Nah Vampire Kingdom Art of Murder Wah, gokil, gokil Dikasih ini Aku kira totback tadi Ini untuk benderanya Mungkin ini disablon ya teman-teman Untuk benderanya Oh iya, ini disablon cuy Untuk benderanya dia Plastisol kalau nggak salah Ini kayaknya Sablonnya plastisol sih Untuk benderanya Tapi yang nggak terlalu tebel Oke, kita simpen dulu Untuk benderanya Kita fokus ke Dua katalog Atau dua Jenis Yang dia kirimkan nih Ada kaos Dan ada Hoodie teman-teman Oke Dia kirimkan dua Bentar Aku beresin dulu ya So, untuk kelengkapannya tadi Udah kalian lihat sendiri Ada sticker Dan ada bendera Nah, sekarang kita lihat Untuk kelengkapan Di masing-masing Artikelnya ya teman-teman Dan yang pertama Yang bakalan aku review Adalah untuk kaosnya dulu nih Oke, langsung aja Kita buka Jadi packagingnya seperti ini ya Di plastikin Seperti ini Dan ini Ya, gini aja Nggak ada Apa-apa lagi Di dalamnya Nah, untuk kelengkapannya Disini ada Hangtech ya Yang udah kelihatan Disini adalah hangtech Disini harganya sih 149 ribu teman-teman Ini kalian bisa lihat ya Ini harganya 149 ribu Dan disini ada label Woven Yang ditaruh di Leher gini Dan ada size tagnya Yang disebelahnya sini Oke Hmm, oke lah Kita buka dulu Apakah ada label-label yang lain Nah, untuk yang bawah juga ada cuy Yang bawah ada tulisan Vampire Kingdom juga Disini ada Oh, vampire aja Vampire Death and Revenge Oke Kemudian Dalamnya kita coba Cek-cek dulu Dalamnya Nggak ada cuy Dalamnya kosong Dan next Kita bahas untuk bahannya Untuk bahannya Disini yang aku pegang Ini dia pakai Combat 24S Oke, sekarang kita masuk ke Sablonannya Nah, untuk sablonannya Disini kalau misalnya Aku lihat teksturnya Ini kayak Plastisol Tapi Kalau aku cium Tintanya Itu kayak rubber Nah, ini karena Plastisol sama rubber itu Hampir-hampir mirip ya Untuk teksturnya Dan ini untuk plastisolnya Dia nggak di Finishing sama Dove Jadi teksturnya Lebih kekasar Ini kalau misalnya kalian Lihat Nanti bakalan aku kasih tau juga Untuk hand fillnya ini Terlihat kasar Jadi dia nggak di finishing Di Dove gitu Jadi cuma Mungkin hanya di curing aja Kalau misalnya pakai plastisol Nah, untuk lagian belakangnya Sama sih Ini pakai plastisol Atau rubber Ini feelnya sih Hampir-hampir mirip soalnya Nah, artworknya seperti ini Untuk belakang Jadi ada kayak orang Ada orang Perutnya buncit Terus Dia itu pembunuh Pakai topeng Kalau nggak salah Pakai topeng atau nggak itu ya Pakai topeng Terus pakai hoodie Setengah gitu Perutnya keluar Dan itu ada Mangsa nya gitu Seperti itu Dan ini Ini kalau nggak plastisol Dengan Nggak di Dove Maksudnya plastisol Bener-bener plastisol biasa Atau di rubber Atau mungkin dari timnya Vampire Kingdom Bisa komen di bawah Untuk lebih jelasnya nanti Oke next Jahitanya Untuk jahitanya Disini Aku udah bisa bilang Rapi banget cuy Jadi dengan Combat 24s itu Kan dia lebih solid gitu ya Daripada yang 30s Itu dia udah bagus banget Dan jahitanya udah rapi banget Menurutku oke banget sih Untuk jahitanya udah aman Nggak ada yang miss Dan untuk kerahnya disini Udah termasuk yang tebel sih Daripada yang biasanya Ini mungkin sekitar Satu setengah sentian Bentar Aku ukur dulu aja Biar Real gitu ya Ini kebetulan Aku ada meteran disini Nah untuk Lebar ini ya Lebar kerahnya Disini ada Oh sorry Disini ada dua Sentian 2,3 lah Dua setengah lah Dua setengah ya teman-teman Disini ada dua setengah Lebarnya disini Untuk kerahnya itu Dua setengah senti Jadi ini aku udah bisa bilang Termasuk yang punya Kerah tebel teman-teman Well Good banget Untuk bahan Dari kaosnya Si Vampire Kingdom So sekarang kita langsung Masuk yang ke Hoodie nya ya teman-teman Oke jadi untuk Hoodie nya seperti ini Pegajin nya hampir sama Di plastikin seperti ini Ini langsung aja Kita buka Dan ini ada Size nya teman-teman Ada size L Oke kita Buka dulu aja ya Nah Untuk kelepasannya Disini ada Hang tag Sama kayak tadi Hang tag nya Disini harganya adalah 299 Ya at least 300 ribu lah teman-teman Dan Ini sebenernya Aku Aku kayak Sangs Ini kayaknya sticker deh Ini bisa buat sticker deh Bentar-bentar Iya cuy Ini bisa buat sticker nih Ini bisa dibuka Ya Ini bisa dibuka sih ini Nanti aku coba buka ya Ini kayaknya sih bisa dibuka Kayaknya nih Oke Kita bahas dulu Untuk kelengkapannya Disini ada Hang tag Tadi udah Kemudian ada label Wafon di dalamnya Vampire Death and Revenge Terus di bawahnya Ada size nya L Kemudian Untuk bawahnya Ada Disini ada logonya Vampire Kingdom Oh jadi dibalik nih Tadi kaos Yang logonya ada di kerah Sedangkan yang ini Logonya ada di bawah Jadi penempatannya dibalik Untuk dalamnya kosongan Gak ada apa-apa Dan langsung aja Kita masuk ke Bahannya Oke sekarang kita masuk ke Bahan Nah untuk bahan Disini kalau misalnya Teksturnya aku pegang Dari tadi itu Ini rasanya Feel nya itu Lebih ke fleece Jadi bukan baby teri Dan untuk fleece nya sendiri Dia bukan fleece yang At least Kisaran 280 ke atas Ini lebih mungkin Under 280 Tapi gak terlalu tipis-tipis Amat gitu Dan ini menurutku Masih enak sih Untuk feel nya masih enak Jadi gak terlalu Yang panas banget Atau yang gerah banget Tapi juga gak terlalu Yang tipis-tipis amat Jadi Ya masih So-so lah Bisa dibilang seperti itu Oke sekarang kita masuk ke Sablon Nah Untuk artwork nya Atau Desain Sablon nya Fon-fonan ya teman-teman Dan ini menurutku Fon-fonan nya masih Oke banget gitu Bukan yang basic Apa ya bisa dibilang Basic font gitu loh Bukan yang basic font Nah Ini kalian bisa lihat Disini ada tulisan vampire Dan ini motifnya Kayak model-model flame gitu ya Model-model Ada kayak Api-apinya gitu Nah Untuk Sablonanya sendiri Atau Tulisannya ini Itu dia pake Kalau gak salah Ini Kalau misalnya aku salah Tolong di koreksi Untuk dari tim Vampire kingdom Jadi untuk sablonanya Disini kalau gak salah Dia pake Kayak jenis Polyflag gitu ya Ini kayak polyflag sih Soalnya kalau sablon Di Tekstur seperti ini Kayaknya Enggak Ada deh Iya Ini kayaknya sih Polyflag Kayaknya loh ya Nah untuk tekstur Seperti ini Ini menurutku Rawan Jadi buat kalian Yang punya artikel Seperti ini Atau punya jenis sablon Seperti ini Tolong Kalau bisa Jangan di mesin cuci Jangan dimasukin mesin cuci Mending kalian cuci manual aja Kemudian dibalik gitu Dibalik baru disikat gitu Yang disini gak usah disikat deh Atau jangan juga di setrika Ini kalau misalnya kalian pengen setrika ya Dibalik aja Jangan langsung disininya Karena ini pasti bakalan Nempel Ke setrika kalian Jadi Ini waspada banget sih Ini bagus sebenernya Tapi ya harus ekstra hati-hati cuy Ya Ini kalau misalnya kalian punya artikel yang ini Atau kalian minat artikel yang ini Itu kalian harus ekstra hati-hati banget Untuk perawatannya Bagus Tapi ekstra hati-hati Hmm Menarik sih Ya tinggal pinter-pinternya orang aja Yang beli gitu Yang merawatnya Nah untuk jahitannya Disini aku udah liat Jahitannya rapi banget Dan Untuk Oh Sorry-sorry Ada yang miss ternyata Disini ada Lambangnya Atau logonya dari Vampire Kingdom Ya ini kayaknya di Polyflag temen-temen Misalnya kayak gini Teksturnya tuh kayak Polyflagan Ya coba nanti Kalau misalnya aku salah Tolong di koreksi ya Dari pihak Vampire Kingdomnya Ini untuk lengannya ada itu Kemudian yang sebelahnya Oke Polosan gak ada So Oke balik lagi ke jahitan Nah untuk karetnya disini Aku suka banget Dia gak terlalu Apa ya Melar Tapi juga gak terlalu kenceng banget Untuk tangannya ini Kemudian Talinya disini Seperti ini teman-teman Disini ada Dua harusnya Oh Nih 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 Ada dua seperti ini Untuk talinya Jenis talinya Kemudian Kemudian untuk karet bawahnya Disini Ya Bisa dibilang Hampir sama kayak Lengannya gitu kan Ya hampir Bukan hampir sama sih Emang sama gitu Dan ini Menurutku Gak terlalu tebel Gak terlalu ngikat banget Gak terlalu tipis juga Gitu loh Jadi ya masih So-so lah Masih enak untuk Di adjust-adjust gitu Kalau misalnya Kalau misalnya kita pake Sehari-hari Kayak gitu Overall itu aja Belakangnya polos ya cuy Belakangnya Polosan Hanya depannya aja Yang ada tulisan Vampire-nya Oke So teman-teman Itu tadi review Dari salah satu katalog Dari chapter Atau series Art of Murder Dari Vampire Kingdom Nah menurut kalian gimana nih Kalau misalnya kalian Pecinta-pecinta Metal-metal Menurutku sih Oke lah ya Masih Gokil banget Menurutku sih Ya oke lah Kalau misalnya kalian Suka-suka tema-tema metal Tema-tema yang dark gitu Itu kalian harus ngecek Kalian harus beli produk Dari Vampire Kingdom Ini aku tadi udah liat-liat juga Di Instagramnya Dan Ya gogil-gokil cuy Aku aja yang gak terlalu suka Sama tema-tema metal Itu Wah aku liat katalognya Aku liat Apa ya Bisa dibilang kayak Desain-desainnya Kayaknya sih menarik Kalau misalnya aku pake gitu Apalagi kalau misalnya kalian nih Suka sama tema-tema metal Tema-tema dark gitu Terutama tema-tema Yang hardcore-hardcore gitu Menurutku sih Vampire Kingdom ini Bisa jadi salah satu opsi Buat kalian cuy Nah Menurut kalian gimana Dengan harga yang ditawarkan tadi 149.000 Untuk kaosnya Dan 299.000 Untuk jaketnya Menurut kalian apakah Worth it Untuk kalian miliki Atau enggak Kalian bisa komen di bawah ya Nah kalau misalnya kalian penasaran Sama katalog yang lain Dari Vampire Kingdom Itu kalian bisa langsung aja cek Langsung aja kepoin Instagramnya Di VampireKingdom.id Link aku taruh description di bawah Kalian bisa langsung aja cek Di sana Dan Langsung order Siapa tau ada Promo-promo dadakan Biasanya sih Sejak aku ngikutin Vampire ini Itu Mereka sering ngasih Promo-promo dadakan gitu Setiap Ya enggak tau Setiap bulannya Atau setiap minggunya gitu So Mungkin itu aja teman-teman Semoga bermanfaat Dan Thank you guys for watching Jangan lupa untuk Like, share, comment, and subscribe Stay safe Stay strong Never give up Paper Cloud Out Bye bye teman-teman Thank you guys for watching See you next video Bye bye Sub indo by broth3rmax